Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Apri Solistian Insi Channel tentang kebidanan Hari ini kita akan membahas tentang Latihan soal hukum bidan Kehamilan yang part 3 ya Soal ini masih dari Ibu Pramita Aswitami Dengan kebaikan hati beliau Beliau mau memberikan soal ini Oke dan kita Mulai aja Ke soal uji kompetensi bidan Kehamilan yang pertama Pertanyaannya adalah apakah Anjuran yang tepat pada kasus di atas Baru kita lihat sekilas Pilihannya jawabannya Baru kita lihat kebadan soalnya Jadi ini perempuan umur 30 tahun Datang ke PMB dengan Keluhan belum BAB ya Setelah dilakukan pemeriksaan Didapatkan hasil semua dalam batas normal Nah kalau Keluhannya belum BAB sebenarnya Kita yang Paling utama itu adalah Ya jawabannya adalah Tingkatkan intek cairan Jadi Salah satu yang paling utama itu Dengan meningkatkan intek cairan Maka Makanan itu akan dicerna Dengan lebih mudah Sehingga Akan lebih mudah Untuk Melakukan Apa BAB secara rutin Nah disini untuk Penanganan konstipasi pada kehamilan Selain meningkatkan intek cairan Juga dengan melakukan Kalau ada soal itu Dengan olahraga Memperbanyak konsumsi serat Ajarkan cara efektif Minum tablet besi Sehingga Tidak BABnya tidak kesulitan Dan Hindari penggunaan obat pencahar Kenapa Penggunaan obat laksatif Dapat Mengakibatkan Usus menjadi kurang responsif Dan Menyebabkan kita menjadi Ketergantungan Kita lanjut saja ke soal Uji kompetensi bidan kehamilan Yang kedua Apakah istilah Yang tepat Untuk ketidaknyemanan Pada kasus di atas Kita lihat ya Sekilas pilihan jawabannya Terus kita lihat ke badan soalnya Jadi Ini perempuan 23 tahun Hamil 14 minggu Mengeluh sering kencing Pada malam hari Setelah dilakukan pemeriksaan Didapatkan Semua dalam batas normal Nah Masalah pada kasus tersebut itu Kita sebut dengan Nokturia Nokturia itu disebut dengan Gejala sering berkemih pada malam hari Gejala sering berkemih ini Ini juga terjadi pada trimester awal Ketika uterus akan melewati simpsis Dan terjadi pada trimester akhir Ketika kepala bayi sudah mulai turunnya Jadi itu merupakan hal yang normal Dan kita sebut ini dengan Nokturia Apabila terjadi berkemih di malam hari Kita lanjut ke soal Uji kompetensi bidan kehamilan Yang nomor 3 ya Berapakah umur kehamilan pada kasus di atas Terus kita lihat kepilihan jawabannya Terus kita kembalikan soalnya Seorang perempuan umur 25 tahun Datang ke EPMB Pada tanggal 21 September 2019 Hasil anamnesisnya HPHTnya 10 Agustus 2019 Berapakah umur kehamilan pada kasus di atas Nah kita lihat langsung Jawabannya adalah 6 minggu Bagaimana cara menghitungnya Kita lihat disini Nah disini kan kunjungannya pada 21 September HPHTnya 10 Agustus Jadi kalau Agustus itu ada 31 hari Dikurangi 10 Berarti masih 21 hari Yaitu kalau dikonversikan ke minggu Menjadi 3 minggu Dan September itu 21 September Dikonversikan ke minggu Menjadi 3 minggu 3 minggu ditambah 3 minggu Maka jawabannya adalah 6 minggu Oke kita lanjut ke soal Uji kompetensi bidan kehamilan yang nomor 4 Asuhan apakah yang tepat pada kasus di atas Maka kita lihat ke sekilas pilihan jawabannya Terus Seorang perempuan G2 P1A0 Datang ke rumah sakit mengeluh Mengalami edema pada kaki Nyari pusing dan Sakit pada ulu hati Setelah dilakukan pemeriksaan Tekanan darahnya 160 Dan protein urinnya positif 3 Maka penata laksanaan di rumah sakit Yang paling utama itu kita melakukan rujukan ke SPOG Setelah dilakukan rujukan ke SPOG Yang paling tepat itu Kita memberikan MG SO4 MG SO4 itu dapat Mencegah terjadinya kejang Dan menangani masalah kejang Dan ibu hamil yang preeklampsia Itu harus segera dirujuk di rumah sakit Kalau tadi Tempatnya sudah di rumah sakit ya Maka syarat untuk Diberikan MG SO4 itu Kita lihat kalau di buku pedomanya itu Yang paling utama Setelah diperhatikan jalan nafas dan sirkulasinya MG SO4 itu diberikan pada ibu eklampsia Dan juga preeklampsia berat Kalau disini kasusnya preeklampsia berat ya Nah selanjutnya kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan kehamilan yang nomor 5 Kapan kah seharusnya tanda pasti kehamilan pada kasus di atas gitu ya Nah kita lihat seorang perempuan umur 25 tahun pada trimester 2 kehamilan datang Untuk memeriksakan kehamilannya Setelah dilakukan pemeriksaan Didapatkan hasil tekanan darahnya normal Semuanya dalam bandas normal Pada pemeriksaan auskultasi terdengar denyut jantung janin Nah sudah ada denyut jantung janin Nah seharusnya tanda denyut jantung janin itu Kapan sih sudah mulai terdeteksi gitu ya Kalau dia di kasusnya itu di PMB Nah di PMB itu baru mulai terdeteksi di 16-20 minggu Karena jadi pemeriksaan denyut jantung pada ibu hamil Untuk penggunaan legnek dan dokter itu Biasanya dengan jelas dapat diperiksa pada usia 16-20 minggu Kalau penggunaan dengan USG Dan atau dengan yang lebih baik lagi teknologinya Biasanya usia 12 minggu sudah terdengar Kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan kehamilan Ini nomor 6 ya Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus di atas ya Ini tentang abortus Maka kita lihat disini Ibunya mengelumual, pusing, merasakan nyeri, perut Ada flek darah di jalan lahir Nah ini data fokusnya ya Fleknya di jalan lahir Terus kita lihat ke data fokus lagi Pemeriksaan dalam tidak terdapat pembukaan cervix Dan ibu nampak pucat Nah kalau sudah seperti ini Yang paling utama itu jawabannya adalah abortus iminens Kenapa abortus iminens? Karena data fokusnya ini Yang paling utama itu adalah ibunya terdapat flek darah Dan cervixnya juga masih menutup Dan kita lihat kalau pada abortus iminens di gambar sini itu Masih ada flek darah dan porsiunya itu masih menutup ya Dan ini yang paling utama tanda gejalanya Percaknya itu sedang sampai dengan sedang ya Keram perut bagian bawah Dan uterusnya sesuai dengan masa kehamilan Jadi yang penata laksanaan yang paling tepat ini adalah Dengan bed rest, pengurangan aktivitas fisik dan tidak boleh kait Dan apabila perdarahan berhenti ANC dapat dilakukan seperti biasanya Namun bila perdarahan berlanjut Maka kita harus melakukan pemeriksaan USG dan mencari penyebab lain Siapa tahu abortusnya sudah berjalan ke arah insipien Atau lebih parah atau bila terjadi dengan perdarahan lain di trimester pertama Nah kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan kehamilan yang nomor 7 Apakah diagnosis pada kasus tersebut Nah ini masih tentang abortus ya Kita lihat cari ke data fokusnya Keluhan utamanya mengeluarkan darah jalan lahir banyak disertai nyeri perut Terus dilakukan pemeriksaan Terlihat adanya pengeluaran sebagian hasil konsepsi Berarti kalau sudah bunyinya sebagian hasil konsepsi Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya Benar, abortus incompletus Abortus incompletus itu bisa dilihat dengan gambar seperti ini ya Bahwa perdarahannya itu banyak Terus ada kram nyeri perut Dan terlihat sebagian hasil konsepsinya sudah keluar ya Terus OU-nya terbuka dan uterusnya masih sesuai dengan usia gestasi Kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan kehamilan yang nomor 8 Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas Kita lihat sekilas pilihan jawabannya Terus kita lihat Disini mengeluarkan darah merah dari jalan lahir Nyeri perut bagian bawah Hasil pemeriksaan didapatkan KU-nya lemah Tekanan darahnya normal Frekuensi Dan HB-nya rendah ya Terdapat pembukaan cervix Tapi disini kalau pembukaan cervix itu Kalau tidak insipian dan Incomplete ya Tapi disini tidak ada Keterangan janin sebagian keluar Maka jawaban yang paling tepat itu adalah Insipian Ya Kenapa insipian? Karena disini yang paling tepat adanya perdarahan dan pembukaan cervix Tapi tidak ada janin yang keluar ya Perdarahan insipian ini seperti ini Dia masih darahnya sudah keluar Tapi janinnya masih di dalam Dan perdarahannya itu banyak OU-nya terbuka Belum terjadi eksplosi Uterus sesuai dengan masa kehamilan Kalau sudah seperti ini Kita harus lakukan tindakannya langsung ke rumah sakit ya Untuk penata laksanaan lanjutan Kita ke Kita lanjut ke soal uji kompetensi bidan kehamilan yang nomor 9 ya Apakah diagnosis pada kasus tersebut? Kita lihat sekilas pilihan jawabannya Terus disini Seorang perempuan umur 25 tahun Hamil 28 minggu Mengeluh tiba-tiba mengeluarkan darah banyak Warnanya merah segar Tidak ada nyeri Sebenarnya kalau sudah seperti ini Merah segar Tidak ada nyeri Itu kita langsung tahu Ini jawabannya adalah Placenta previa Kenapa? Salah satu Kasus pada trimester 3 Ada perdarahan Merah segar Dan tidak nyeri Itu sudah pasti adalah Placenta previa Kalau solusi placenta itu Dia terjadinya itu uterusnya tegang dan perdarahannya kecoklatan Kalau abortus Abortus itu terjadinya pada trimester awal ya Atau usia kehamilan kurang dari 20 minggu Kita lanjut ke Soal uji kompetensi bidan kehamilan yang nomor 10 Apakah anjuran yang tepat pada kasus tersebut? Terus kita melihat Sekilas pilihan jawabannya Terus kita lihat ke bagian soalnya Perempuan umur 30 tahun Hamil 4 bulan ke PMB Mengeluh ada warna kehitaman di area wajah Setelah dilakukan pemeriksaan Semua dalam batas normal ya Nah yang paling tepat anjurannya adalah Menghindari penggunaan hidroquinone Kenapa? Pada kasus ini Ibunya mengalami yang kita sebut dengan Kloasmagravidarum Jadi kalau yang ditanyakan Langkah awal yang paling tepat itu adalah Menjelaskan kepada pasien Bahwa ibunya mengalami kloasmagravidarum Dan itu merupakan hal yang normal pada kehamilan Yang nantinya Kehamilan dan nantinya itu diharapkan dapat hilang dengan baik Penggunaan hidroquinone itu akan menyebabkan Penggunaan hidroquinone itu merupakan Hal yang tidak boleh dilakukan kepada ibu hamil Karena hidroquinone itu juga mengandung bahan Yang dapat membahayakan Bagi kesehatan ibu sendiri Dan juga bagi janin Jadi sebenarnya Kita yang paling tepat itu adalah Menghindari penggunaan krim pemutih Atau krim hidroquinone Atau kita Yang pasti kita harus menjelaskan kepada pasien Bahwa itu adalah hal yang normal Oke Terima kasih kepada teman-teman Bidan semua Yang telah mengikuti video ini ya Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe ke channel ini ya Biar bisa mengikuti video-video Soal uji kompetensi bidan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!